Jadi sebetulnya Ayang Jarwa ini hanya mewakili aspirasi daripada masyarakat. Dari mana itu dia mencintai yang namanya Pak Ganjar. Jatuh cinta dengan Pak Ganjar, sosok Pak Ganjar yang begitu sederhana, yang begitu bermasyarakat. Beda-beda tipis dengan Pak Jokowi? Beda-beda tipis. Mudah-mudahan juga ya hampir ini dia bisa membawa sesuai dengan apa yang diharapkan Pak Jokowi. Di mata Ayang Jarwa ataupun saya pribadi, sosok Pak Ganjar itu seorang pemimpin yang bisa memimpin masyarakat, bangsa. Oke, sahabat luga tipis dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini minggu tentunya di 9 Juli 2023. Luar biasa. Kita sudah merasakan negara kita ini hangatnya kontestasi politik, baik di politik maupun di tim relawan Capres. Mungkin saat ini yang tampil baru tiga Capres ya, yang di permukaan, yang kita lihat di media sosial ataupun di televisi. Tentunya malam hari ini salah satu Capres yaitu Bapak Ganjar Pranowo ya. Ada komunitas ataupun relawan yang disebut Ayang Jarwo. Saya pantau sudah setahun lebih ini selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas Indonesia. Saat ini hadir di studio outdoor Lugas TV, salah satu ketua Ayang Jarwo Kota Celegon. Walaupun di studio kita ini saat ini ada ketua Ayang Jarwo Provinsi Banten. Bang Daeng Yuspin ya, kalau nggak salah ya. Oke, selamat malam. Selamat. Aku manggil Tete Ayu ya. Boleh. Oke, Tete Ayu. Ayu Herawati ya. Ayu nih Herawati. Ayu nih ya Herawati. Karena waktu berjalan terus, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Selamat malam pemirsa Lugas TV dimanapun berada. Salam kenal dari Ayang Jarwo Kota Celegon. Oke, terima kasih. Bawa timnya banyak, sirikandi ya. Alhamdulillah, sirikandi. Karena ketuanya sirikandi, jadi kebanyakan juga begitu. Pertama, bisa diceritakan apa arti dari Ayang Jarwo? Ayang Jarwo itu, ayang itu bahasa untuk Banten ya. Banten. Untuk Banten ya, dari senternya itu, yaitu Jarwo. Jarwo. Dimana di setiap provinsi itu, dia di setiap daerah itu punya ciri khas nama gitu. Oh, jadi ini khusus di Banten? Khusus di Banten Ayang Jarwo. Kalau secara nasional, kombatan? Kombatan itu adalah yang melahirkan daripada Ayang Jarwo. Oh gitu, bapaknya ya? Iya, bapaknya. Dulu komunitasnya kombatan. Oke, jadi secara singkat bahwa arti daripada Ayang Jarwo itu diambil dari Banten. Dari Banten. Ayang artinya? Saya. Oh, saya. Jarwo? Jarwo artinya Ganjar Pranowo. Oh gitu kan, Ganjar Pranowo. Kapan lahirnya relawan Ayang Jarwo dan untuk kota Celegon sudah seperti apa nih pergerakan relawan ini? Relawan Ayang Jarwo, kota Celegon itu awal dari 2023. Awal? Iya. Artinya baru 6 bulan nih? Iya, kalau untuk Celegon. Ibarat bayi baru tentuk ya? Iya, betul. Baru belajar ini. Terus, sudah sejauh apa nih selama 6 bulan ini sosialisasi kepada masyarakat luas? Alhamdulillah, saya berterima kasih dengan anggota-anggota saya, dengan rekan-rekan saya semua. Karena Ayang Jarwo di kota Celegon ini sudah melahirkan 4 komunitas. Empat komunitas? Iya, betul. Walaupun malam ini mungkin tidak hadir semua. Oke. Tapi ada komunitas Gasekil, itu ada ibu ketuanya. Ada komunitas... Boleh disingkat apa di Gasekil? Gasekil itu Ganjar Serang Celegon. Bercampuran. Bapaknya adalah Ayang Jarwo? Ayang Jarwo, betul. Oke, udah 4 lahir ya? Khusus di kota Celegon. Khusus. Artinya di kota-kota lain berbeda? Betul, campur pak. Karena komunitas ini kan berbau dari kota ke kota. Oke. Jadi tidak hanya Celegon aja gitu. Hanya Celegon ini melahirkan 4 komunitas itu. Oke, sejauh ini sudah melahirkan 4 komunitas. Betul. Dari Ayang Jarwo, kota Celegon. Betul. Wow, luar biasa. 6 bulan. Wah, oke. Oke lanjut. Kombatan, komunitas Banteng Asli Nusantara. Bisa dijelaskan apa hubungannya dengan Ayang Jarwo? Kombatan ini adalah komunitas di mana yang dulu dua periodenya ini mengusung Pak Jokowi. Jokowi. Oke. Dua periode. Nah, setelah kombatan ini mencintai adanya Pak Ganjar, jadi dia meminta ke Pak Jokowi. Oke. Jadi bagaimana caranya ini agar ganti nih gitu. Jadi lahirlah Ayang Jarwo. Karena kombatan ini memiliki Pak Jokowi. Oke, artinya kan sahabat lugas TV kan melihat definisi daripada, kepanjangan daripada kombatan komunitas Banteng Asli Nusantara. Ada kata Banteng di sana. Tentunya ada berharifisasi dengan salah satu partai. Adakah hubungannya ke sana? Tidak. Oh, tidak ada. Partai itu kan gimana sih ganasnya ke partai. Bantengnya beda ya? Oke. Bantengnya beda. Kita tidak masuk ke partai. Masyarakat luas, biar paham nih. Ini relawan kok ada kata Banteng kan gitu kan. Makanya Ibu Ayu saya kasih pertanyaan nih. Supaya tahu nih sahabat lugas TV. Tidak ada hubungan salah satu partai. Betul. Kombatan ataupun Ayang Jarwo itu tidak di, apa namanya, dengan partai. Tidak berketsen dengan salah satu partai. Dia itu netral. Karena dia itu relawan. Relawan itu netral dimana saja. Gitu kan. Pertengahan dia. Pertengahan yang namanya Banteng. Itu sebetulnya induk. Bagaimana sih Banteng itu nyeluduk-nyeluduk gitu. Jadi menarik nih. 6 bulan berdiri di kota Celegon. Sudah ada 4 komunitas yang dilahirkan. Di era digital ini tentunya punya trik nanti bagaimana sosialisasi. Boleh nggak nih disebutin triknya ke sahabat lugas TV. Bagaimana caranya nanti untuk sosialisasi? Atorasi ini? Ya sedikit aja lah bocoran. Oke bocoran sedikit. Silahkan. Jadi sebetulnya Ayang Jarwo ini hanya mewakili aspirasi daripada masyarakat. Dari mana itu dia mencintai yang namanya Pak Ganjar. Jatuh cinta dengan Pak Ganjar, sosok Pak Ganjar yang begitu sederhana, yang begitu bermasyarakat. Beda-beda tipis dengan Pak Jokowi? Beda-beda tipis. Mudah-mudahan juga ya hampir ini apa namanya dia bisa membawa sesuai dengan apa yang diharapkan Pak Jokowi. Oke luar biasa. Terima kasih. Artinya tadi selalu komunikasi lah ya. Betul. Di sesuatu sama komunitas. Oke luar biasa. Membela Indonesia adalah kehormatan. Bisa dijelaskan maksud daripada slogan kombatan ini? Slogan daripada kombatan itu berdoa. Oke. Dimana kita mau melakukan sesuatu kan harus berdoa. Iya. Setelah berdoa tanpa berjuang tidak akan ada hasil. Dari hasil perjuangan itu adalah kemenangan. Jadi, Aing Yarwa itu berdoa, berjuang dan menang. Merdeka. Oke oke. Semungkin lebih semangat lagi nih Bu Ayu. Ada mungkin yel-yelnya ya. Iya. Kebetulan Seri Kandi ada di tempat ini. Boleh nih berdiri. Boleh Seri Kandi berdiri. Ada yang memimpin yel-yelnya boleh nih. Boleh. Oke. Siap, maju. Ganyar. Semangat. Ganyar. Semangat. Oke. Oke luar biasa. Tunggu tangan lagi. Luar biasa. Kembali lagi. Mungkin tadi supaya lagi dipertilas kepada sahabat Lugas Lipiu. Untuk Aing Jarweo, Banten. Khususnya Koltar Tulegon. Sudah seperti apa langkah-langkah dan pola-pola yang sudah dijalankan. Selain melahirkan empat komunitas. Ada lagi gak kekiraan Bu Ayu? Untuk program kedepannya kita mungkin belum ada ya. Hanya program saat ini hanya mengusung aja untuk Pak Ganjar ya. Jadi kita hanya untuk mengajak masyarakat ini bersatu. Dimana agar kita ini bisa mencapai titik keinginan kita untuk mengusung Pak Ganjar. Itu aja. Merangkul aja. Merangkul? Merangkul menjadi satu. Agar kita bisa menjadi Indonesia yang betul-betul makmur, sejahtera, dan mimpi-mimpi Indonesia tidak ada korupsi-korupsi. Oke. Bu Ayu, apakah saat Aing Jarweo atau Pak Ganjar ini bergabung atau waktu Pak Jokowi sudah ikut? Saya dulu sudah ikut dengan Pak Jokowi. Betul. Hanya ikut. Ikut. Tidak menjadi ketua. Ketua. Iya. Dari Aing Jarweo ini saya memberanikan diri. Dari kecintaan saya ke Pak Ganjar, oke lah saya bisa nih untuk Pak Ganjar gitu. Oke. Luar biasa. Mungkin ini pertanyaannya tentang sosok Pak Ganjar. Sebagai salah satu relawan Ganjar Pranowo, Capres tahun 2004, salah satu Capres. Seperti apa sih sosok Ganjar di mata Bu Ayu ataupun di mata Aing Jarweo? Di mata Aing Jarweo ataupun saya pribadi, sosok Pak Ganjar itu seorang pemimpin yang bisa memimpin masyarakat, bangsa, negara yang memiliki kapasitas, yang memiliki solidaritas, yang memiliki apa namanya, dia mengertilah isi rakyat, keinginan rakyat. Itu aja Pak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena kemarin datang itu, keserang itu, itu kumpulan daripada semua relawan, bahkan beberapa partai politik. Betul. Ini khusus kalau Aing Jarweo oke, kira bisa nggak ada ke depannya ini? Bisa. Bisa. Dibantu doa dari luar biasa. Bahkan ada program. Insya Allah Pak ada programnya. Luar biasa, biar masyarakat kota Celegon bisa bertatap muka langsung. Betul. Dengan sosok Pak Ganjar. Insya Allah. Luar biasa. Tunggu tangan dulu. Oke, bagaimana hubungannya Aing Jarweo Banten dengan relawan lainnya Bu, sejauh ini? Sejauh ini kita baik, kita sering komunikasi dengan sedulur Ganjar ataupun daripada Ganjar ya, seperti Pak Anies atau apalah ya, kita baik-baik komunikasi. Karena sesungguhnya kan untuk Indonesia tujuannya. Tujuannya untuk kebaikan ke depannya. Untuk kebaikan ke depannya. Hanya salah satu aja yang kita usung, apa yang kita cinta, hanya itu aja berbeda. Oke, Bu Ayu. Tinggal di kota Celegon, asli orang Celegon, menjadi kota datar? Saya enggak asli. Oh, bukan? Iya. Oke. Bukan asli. Boleh tahu dari daerah mana itu? Campurnya banyak. Banyak? Bapak saya NTB Jawa, mama saya Sunda. Oke, luar biasa. Silahkan menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Celegon, untuk sosok Ganjar Prono. Bukan promosi bukannya ini, tapi ini dalam posisi kita podcast, tentunya boleh. Silahkan bagaimana mempromosikan sosok Tapres, Pak Ganjar Prono. Saya mempromosikan Pak Ganjar Prono sesuai dengan apa yang masyarakat lihat, apa yang masyarakat bisa membuktikan. Karena Pak Ganjar ini banyak sekali yang menjadi kecintaannya ini keluar gitu loh. Dari menjabat dia, dari gubernur pun, sampai dia sekarang untuk presiden, lantas dia datang ke semua daerah-daerah terkecil. Jadi, saya rasa masyarakat di Celegon sudah tahu itu, dan tidak perlu kita panjang lebar lagi untuk mengajak mereka gitu ya. Sudah pasti mereka punya rasa itu. Oke, artinya silahkan masyarakat cari bagaimana bibit bobot daripada sosok Ganjar Prono, luar biasa. Sahabat Lugas TV, sebelum nanti pertanyaan berikutnya ke Bu Ayu, disini ada, dikawal langsung oleh Ketua Aeng Jarwo, Provinsi Banten. Bang Daenius, disebutannya buat Ketua ini apa? Buat di suatu kelompok ini? Bapak Ketua aja. Bapak Ketua aja, oke. Boleh dipegang mic-nya Bang? Oke. Apa kabar Bang? Kabar baik. Oke, luar biasa Bang. Ini luar biasa dikawal langsung nih, Ketua Aeng Jarwo, Kota Celegon. Datang ke Studio Lugas TV. Selaku Ketua Aeng Jarwo, Provinsi Banten. Dari pembicaraan kita ini masih 3 perempat nih, kepada Ibu Ayu. Pertanyaan saya kepada Abang. Sebagai Ketua Provinsi Banten, sejauh ini 8 kaupaten, kota yang ada di Provinsi Banten, Aeng Jarwo sudah mendudukikah semua lapisan wilayah yang ada di Provinsi Banten? Iya, perkenalkan nama saya Yusufin Kamiak. Saya dipercaya oleh teman-teman menjadi Ketua Ketua Komunitas Relawan Aeng Jarwo, Provinsi Banten. Sampai dengan ini, untuk kota kabupaten se-Pelanten ini sudah terisi semua. Sampai tingkat kecamatan atau seperti apa? Kalau tingkat kecamatan serahkan kepada kabupaten kota? Oke, artinya 8 kaupaten sudah terisi komunitas ataupun relawan Aeng Jarwo? Sudah. Wow, luar biasa. Lalu Bang, untuk suatu provinsi ini tentunya kan butuh wilayah yang begitu besar. Sejauh ini, hubungan komunikasi di antara semua Ketua di 8 kaupaten kota seperti apa? Untuk internal Aeng Jarwo, Banten kami punya WA Group. Itu kami lakukan komunikasi setiap hari. Pagi, siang, sore kami selalu melakukan komunikasi untuk melakukan kontrol. Kontrol dalam hal sejauh mana perkembangan masalah yang dihadapi oleh teman-teman di kota kabupaten. Dan setiap ketua kota kabupaten itu ada di tingkat pengurus pusat juga, nama ketuanya untuk kota dan kabupaten. Oke Bang, artinya kan sahabat Lugas TV kan tentunya ada yang bertanya. Ini tim relawan Ganjar Prono sudah ketemu nggak sama Pak Ganjar untuk sampai saat ini? Selaku ketua Aeng Jarwo, Provinsi Banten, sudah berapa kali tatap muka, komunikasi dengan langsung dengan Pak Ganjar Prono? Kalau komunikasi seringkali, tatap muka seringkali. Wow, luar biasa. Oke, itu artinya bahwa benar-benar menjadi relawan Aeng Jarwo ini sudah hubungan dekat dengan sosok Pak Ganjar ya Bang ya? Oke, luar biasa. Di sebelahnya boleh nih, saya kayaknya mau bincang gini. Ini yang tadi itu ya Bu, apa komunitas yang lahir? Betul, komunitas. Yang lahir di enam bulan ini. Coba diperkenalkan namanya Bu, dari mana Bu? Nama saya Maya Maya, dari Gas Skill, kota Cilgon juga ya. Gas Skill? Iya. Boleh, apa kepanjangannya itu? Ganjar, sekarang Cilgon. Oh, Gas Skill, Cilganjar. Kenapa Ibu begitu mengikuti daripada relawan untuk sosok Ganjar? Ya, karena saya sering video-video mereka, saya mengagumi sekali karena saya di situ kayaknya nyata banget gitu. Saya pengen banget gitu mendukung dia. Tidak Sandiwara? Tidak Sandiwara. Oh, tidak Sandiwara. Tidak Sandiwara. Oke, luar biasa. Semangat, Gas Skill ya. Boleh di sebelahnya, Bapak? Boleh sedikit, Pak? Apa, mau wakili? Oke. Boleh diperkenalkan, Pak, dari komunitas kah ini tambah? Pak Humas. Pak Humas dari? Kota Cilgon. Oke, dari Ainjarwo. Betul. Oke, selaku Humas, Pak. Silahkan memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Pak Samsudin. Humas dari Ainjarwo, Cilgon. Oke, Pak. Pertanyaan saya, sejauh ini Humas kan kerjanya hubungan masyarakat nih, Pak. Tentunya ada tempat-tempat yang sudah, yang akan dikunjungi. Sejauh ini, Humas untuk Ainjarwo, seperti apa, Pak, untuk di kota Cilgon ini? Komunikasi kepada masyarakat. Alhamdulillah, selama ini kita yang sudah berkomunikasi itu ya, terutama kita ke, ini ya, namanya kita Muslim ya. Khususnya Cilgon ini Muslim, kita sudah ke masjid-masjid, ke istilahnya, istilahnya... Silurterahmi lah, bahasanya. Oke. Tidak, masyarakat yang datangin, masyarakat ini, kebetulan kita juga ke desa-desa, makanya lahir lah. Komunitas tadi, tadi, komunitas yang luar biasa. Oke, luar biasa. Pertanyaan berikutnya. Oh, tadi sudah deklarasi ya, Bu. Oke, Bu. Oke, mungkin, Bu, closing statement terkait bincang-bincang kita malam hari ini. Apa yang bisa Ibu sampaikan kepada sahabat Lugas TV? Brongsi, statement. Saya sampaikan untuk pemirsa Lugas TV, dimanapun berada. Jangan pernah salah pilih. Jangan pernah salah pilih. Jadi, kita harus yakin, dukung selalu Pak Ganjar. Oke, dalam hati. Dalam hati dan sesungguhnya. Sesungguhnya, benar. Oke, luar biasa. Sahabat Lugas TV, tema kita persiapan dan strategi relawan Ganjar yaitu Aing Jarwo. Dengan ketua Kota Celegon. Tadi kita sudah mendengarkan, sahabat Lugas TV, bagaimana semangat daripada teman-teman, daripada Aing Jarwo, terlebih kepada ketuanya Ibu Ayu, yang begitu semangat menjawab sampai agak grogi juga, Bu. Grogi loh. Grogi, oke. Grogi seri depan, Pak Naga. Oke, demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan bahwa pada poinnya, relawan ini lahir dari hati. Untuk mendekrasikan, menesosialisikan sosok daripada yang mereka cintai, yaitu Bapak Ganjar Perono. Tentunya, perjuangan ke depan ini masih panjang. Baik komunikasi dengan relawan-relawannya lainnya, dan juga mungkin bersama-sama dengan partai politik. Bagaimana tujuan memenangkan sosok Ganjar menjadi RI I untuk tahun 2024. Ya, Bu Ayu, ya? Betul. Oke, ini yang bisa kami sampaikan kepada sahabat Lugas TV, bahwa pantau terus kami. Lugas TV mungkin, kita juga akan menghadirkan relawan daripada capres lainnya, baik dari Pak Prabowo dan mungkin juga dari Bapak Anies Baswedan. Terima kasih. Selamat malam. Merdeka! Terima kasih. 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 Terima kasih.